Intro Pemirsa Generasi Pesona Indonesia atau GNP Maluku Utara kembali menunjukkan kiprahnya dengan meluncurkan destinasi digital pasar Melayu di halaman dalam benteng Fort Oranye. Pasar Melayu ini dimaksudkan sebagai sebuah atraksi parwisata yang mengandalkan berbagai kearifan lokal yang ada di provinsi Maluku Utara. Destinasi digital pasar Melayu yang digagas oleh Generasi Pesona Indonesia atau GNP Maluku Utara bertempat di Benteng Oranye, dirismikan oleh Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman pada hari Minggu pagi 29 Oktober. Di hari itu, pasar Melayu menghadirkan festival layang-layang yang mempertandingkan layang-layang hias dan layangan adu. Selain itu, ada juga kernafal budaya keliling Kota Ternate yang menampilkan peragaan busana yang terbuat dari bahan daur ulang seperti koran bekas maupun kantong plastik. Hasil karya desainer lokal. Ketua Genpi Maluku Utara M. Sofian Anwar mengatakan, sebelum pasar Melayu digital ini dilaunching, pihaknya melaksanakan soft launching dengan melakukan berbagai kegiatan, bekerja sama dengan beberapa komunitas lokal. Pasar Melayu ini pada setiap harinya akan menghadirkan berbagai hasil karya dari pengrajin usaha kecil mikro serta atraksi musik dan seni budaya yang berlangsung pada Sabtu dan Minggu. Pasar Melayu digital ini dibuat hari ini teman-teman 8 Oktober 2018 adalah launching pasar Melayu. Nah sebelum launching pasar Melayu ini kita sudah melaksanakan kegiatan soft launching. Soft launching dengan berbagai kegiatan, bekerjasama dengan berbagai komunitas. Sekarang kita launching ke pasar Melayu ini nanti dia berkesinambungan. Dan antenan yang ada di sekitar sini, penjual dari UKM, kita akan beroperasi setiap hari dan untuk atraksi panggung, musik, seni, budaya akan dilaksanakan setiap Sabtu Minggu. Jadi juga saya akan mengerjakan sebuah baik dari Pak Wali Kota. Nah disini kita akan langsung kita lanjutkan untuk mendapat izin secara pemanen atau paten di lokasi ini. Kita sudah, kami akan dilaksanakan setiap minggunya. Sementara itu Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman mengingatkan maksud dari revitalisasi benteng oranye yang dilakukan Pemko Ternate agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan warga Kota Ternate, terutama memberikan kesempatan kepada generasi muda yang mau berinovasi. Ini reputinisasi benteng oranye ini akan kita manfaatkan, kita fungsikan semaksimal mungkin untuk berbagai kepentingan. Terutama beri kesempatan kepada generasi-generasi muda kita, komunitas-komunitas kita yang mau berkreasi, menyebabkan inovasi, silakan. Ini nanti akan secara terbaru, nanti akan disetting, diatur, disain, dengan skapetnya terkait. Sehingga kegiatan di dalam benteng oranye ini tidak putus-putus, berlangsung terus. Akan ada bentas mudaya, akan ada panggung kreatif, akan ada tinung, akan ada usaha-usaha ekonomi lainnya. Mahmud Daya, Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.